Halo guys, kembali lagi bersama gue Hendro, apa kabar kalian semua? Masihkah suka masak mie instan saat ngelilir malam? Sama, BTW, kali ini gue akan merangkum sebuah film yang sangat unik berjudul Lem yang rilis tahun 2021 Film ini menceritakan tentang bayi manusia setengah domba yang ditemukan oleh sepasang suami istri di kandang mereka Bagaimana kakisahnya? Tanpa basa-basi, tanpa bacat-bacat, kecadot, kecadot, langsung ke film aja Di kawasan kaki gunung di negara Islandia, entitas makhluk yang tidak dikenal mengerang-ngerang tanpa maksud yang diketahui Sekumpulan kuda menghindar dan ketakutan akan kehadirannya Yang kemudian makhluk tersebut memasuki kandang domba dan memilih salah satu domba semok Untuk kemudian ditanami saham benihnya Wow, wow, wow Dari dalam rumah saat itu memiliki peternakan domba tersebut Yaitu Pak Sutri Ingvar dan Maria dibuat penasaran dengan suara erangan yang mencuat di tengah kabut yang tersapu angin malam Kesokan harinya seperti biasa Ingvar dan Maria menjalankan rutinitasnya untuk memberi makan domba dan mencarikan rumput untuk mereka Dengan memiliki seekor anjing yang bertugas untuk menjaga para domba Dan satu ekor kucing yang sukanya malas-malasan saja dan merasa bahwa dirinya adalah raja Kehidupan Ingvar dan Maria terlihat seperti keluarga normal pada umumnya Namun di dalam topeng kebahagiaan mereka Diketahui Maria menyimpan sebuah trauma Yaitu setelah kematian dari anaknya Maria menjadi tak berani untuk memiliki anak lagi Namun, rasa sedih itu seketika berubah Saat suatu hari Setelah membantu persalinan domba yang sudah mereka tandai Sebuah keanehan muncul Satu domba yang sebelumnya tak tercatat telah hamil Melahirkan bayi domba dengan tubuh manusia Tidak lain tidak bukan Domba yang melahirkan adalah domba di awalan film tadi Yes Tanpa berpikir panjang Mereka berdua memutuskan untuk mengadopsi bayi domba tersebut Untuk dijadikan anak mereka Lantas mereka pun memperlakukan bayi domba tersebut Sama seperti dengan bayi manusia Memberinya susu melalui dot dan menidurkannya di tempat keranjang bayi Bahkan tak jarang Maria menggendongnya Sambil menyanyikan lagu lingsir wengi Ataupun gundul-gundul pacul Agar bayi domba dapat tertidur nyenyak Melihat apa yang dilakukan oleh istrinya ini Ingvar menangis dan tak bisa berkata apa-apa Ia harus mau menerima kenyataan Bahwa istrinya lebih memilih mengadopsi bayi domba Daripada memiliki anak lagi Namun karena merasa anaknya telah dicuri Induk dari bayi domba tersebut mengembik dan memanggil-manggil anaknya Maria dan Ingvar pun mengusirnya Mengesampingkan hal tersebut Maria kini mulai merawat bayi domba dengan setulus hati Ia memutuskan memberinya nama Adam Yang namanya sama dengan mendiang anaknya Kemudian suatu hari saat ditinggal oleh Maria mencari rumput Dan Ingvar yang sedang membenahi perabotan Ada tiba-tiba menghilang Dengan penuh kepanikan mereka berdua mencari Ada Namun Ada tak ditemukan dimanapun Kemudian terdengar samar suara domba yang mengembek Mereka berdua segera berjalan ke arah sumber suara tersebut Dan mereka menemukan Ada yang ternyata telah bersama dengan induknya Agar tidak kedinginan Ingvar segera menyelimuti Ada dengan jaketnya Mereka pun bergegas membawa Ada untuk pulang Namun induk domba terus mengikuti mereka Seakan meminta anaknya untuk dikembalikan Yang hal ini membuat Maria menjadi kesal Setelah kejadian tersebut Maria berjanji akan memberi pengawasan lebih kepada Ada Di sisi lain terlihat seorang pria tanpa diketahui alasannya Ia dibuang oleh sekumpulan orang Sementara itu saat tidur Maria bermimpi mengenai domba-domba yang menatapnya dengan cetus Takut akan kehilangan Ada Maria bergegas mengambil senapan dan menembak induk domba tepat di kepalanya Untuk membuang jejak Maria pun segera menguburnya di lokasi yang aman tanpa sebuah penanda Kegiatan yang dilakukan oleh Maria ini Diam-diam dilihat oleh pria yang dibuang tadi Kemudian untuk melewati malam Pria tersebut tidur di kandang domba Setelah pagi datang Pria tersebut mengampiri Ingvar Dimana Ingvar segera mengajaknya untuk sarapan Ternyata-ternyata pria tersebut adalah kakak Ingvar yang bernama Petur Pertama kali melihat Ada, Petur sangat kehiranan Apalagi saat melihat Maria mandi dengan Ada Petur merasa hal tersebut sangat keliru Mencoba mencari penjelasan kepada Ingvar Petur malah disuruh Ingvar untuk tidak banyak bertanya apalagi mengurusi kehidupan rumah tangganya Hari pun terus berganti Ketika Ingvar mengampiri Ada yang sedang bermain dengan anjingnya Petur menemui Maria dan menggodanya Saat itu Petur menentang keputusan Maria dan Ingvar yang akan merawat Ada sampai dewasa Kemudian saat mereka bertiga membersihkan gudang Petur dengan usil memberi rumput kepada Ada Dengan aluri binatangnya Ada pun menyukainya Namun Ingvar segera menggendong Ada dan memarahi Petur Memiliki virasat yang buruk dengan Adanya Ada di keluarga adiknya Saat Maria dan Ingvar tidur Petur diam-diam mengajak Ada untuk pergi Ia berencana akan membunuh Ada Namun dengan melihat binar mata dari Ada Petur menjadi tak tega Dan kejadian ini adalah awal mula Petur menjadi akrab dengan Ada Petur mulai mengajak Ada naik traktor Memancing dan membacakan sajak-sajak indah untuk Ada Namun saat perjalanan pulang traktor mereka mogok Sehingga dengan terpaksa mereka meninggalkannya Dan pulang dengan berjalan kaki Kemudian untuk mengurangi kejenuan Mereka semua menonton televisi Akan tetapi karena Ada terlihat tidak tertarik Maria mencoba mengganti siaran TV dengan menyetelkan musik Dan mengajak Ada berdansa Meskipun begitu Ada masih tetap saja tidak nyaman Dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia Di tengah Maria Petur dan Ingvar yang berdansa Ada segera pergi keluar rumah Namun di luar Ada melihat sesosok makhluk yang aneh Dengan penuh ketakutan Ada segera berlari masuk ke dalam rumah Dan menyusul Ingvar yang tertidur karena mabuk Tidak menyanyiakan kesempatan ini Petur segera menemui Maria dan mengajaknya Untuk berkintai Ria Jika tidak mau Petur mengancam akan menceritakan Pembunuhan yang dilakukan oleh Maria terhadap Induk Ada Terpaksalah Maria melayani keinginan Petur Akan tetapi itu hanya rencananya saja Untuk mengurung Petur di sebuah ruangan Agar suara Petur tidak terdengar oleh Ingvar Maria memainkan piano dengan sangat kencang Setelah menjelang sore Maria kemudian membukakan kunci pintu Petur Dan segera mengantarnya untuk pergi Ternyata Maria menyuruh Petur untuk meninggalkan keluarganya Maria tak mau Petur mengusik kedamaian yang keluarganya kini telah miliki Tak lupa Maria juga memberi ongkos kepada Petur Di sisi lain Ingvar yang sudah bangun mengajak Ada untuk makan Setelah makan kemudian Ingvar mengajak Ada untuk bersama-sama memperbaiki traktor Setelah melakukan beberapa perbaikan traktor masih saja tidak bisa hidup Ingvar pun memutuskan untuk pulang saja Di sisi lain setelah mengantar Petur Maria akhirnya sampai di rumah Melihat Ingvar dan Ada tak ada di kamarnya Maria panik mencari mereka Di tengah kepanikannya ini Tiba-tiba terdengar suara tembakan Maria segera berlari ke sumber suara berada Ternyata dalam perjalanan pulangnya Ingvar telah ditembak mati oleh seekor manusia domba Yang tidak lain tidak bukan adalah bapak kandung dari Ada Melihat Ingvar mati Ada pun menangis di pundak Ingvar Ia sudah menganggap Ingvar seperti bapak kandungnya Namun deril bapak kandung Ada Sisi luman domba memaksanya untuk pergi bersama Bisa disimpulkan bahwa sisi luman domba ini Di awal film telah memperkaus domba Ingvar Dengan tujuan hanya untuk melanjutkan keturunannya saja Dengan digandeng bapak kandungnya Untuk yang terakhir kalinya Ada pun menoleh dengan tatapan yang mengisyaratkan perpisahan Selanjutnya sesampainya di lokasi Maria hanya menemukan Ingvar yang sudah dalam keadaan sekarat Maria mencoba bertanya ke Ingvar apa yang telah terjadi Tentu Ingvar sudah tak bisa menjelaskan Karena kini tubuhnya mulai mati rasa Dan tak disangka-sangka Anjing kesayangan mereka berdua Juga telah mati dibunuh oleh siluman domba Dengan perasaan yang masih tidak percaya akan keadaan yang ia alami Maria pun hanya bisa terdiam dengan penuh tatapan kosong Dan film pun berakhir Ending yang meweduskan Oke guys sampai disini saja ya Terima kasih telah menonton Dan menontonlah untuk mendapat terima kasih Jangan lupa like, comment, share, dan subrek Saya soalnya, bye Nga Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya